Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Presi Nobel bagian 594. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Iblis Hitam itu seraya menyemburkan seteguk darah. Dia kemudian meraung dengan marah, lalu dengan panik memanipulasi kekuatan sihir di tubuhnya untuk menahan serangan dari sangguan siner. Hahaha Iblis Hitam, apakah menurutmu metodemu tidak akan terlihat oleh penguasa istana ini? Kamu sangat naib. Kamu berani bermain trik di depan penguasa istana ini? Kata sangguan siner dia yang sebelumnya menderita dan terluka parah. Sekarang sangguan siner nampak ganas dan tiba-tiba mulutnya dipenuhi dengan senyum mengejek. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Sangguan siner berdiri dengan bangga di langit, menatap Iblis Hitam itu dengan mata acuh-ta'acuh. Kamu mengajarkan teknik dapah jiwa hus darah, bukankah menurutmu penguasa istana ini tidak bisa melihatnya? Heh, istana ini telah melihatnya lebih dari 200 tahun yang lalu. Tetapi itu hanya tipuan. Kata sangguan siner dia mencibir. Sambil mencibir, sangguan siner sudah bergegas menuju Iblis Hitam. Telapak tan berwarna darah tiba-tiba menonjol. Menyerang dengan gila-gilaan. Tidak mungkin dapah hus darah ini adalah metode rahasia klan saya. Selama Anda berlatih, Anda tidak dapat melepaskan diri dari kendali kursi ini. Bagaimana kamu melakukannya? Ada juga tanda Iblis. Aku telah meninggalkan jejak di tubuhmu. Anda seharusnya patuh sepenuhnya dengan kontrol saya. Mengapa bisa lepas? Kata Iblis Hitam dia nampak masih tidak percaya. Energi Iblis dari ras Iblis alien itu tidak dapat menyakiti sangguan siner. Dan tanda Raja Iblis yang ditinggalkan oleh ayahnya. Mengapa itu juga tidak bisa mengendalikan sangguan siner? Iblis Hitam itu ketakutan dan tidak percaya. Heh, sangguan siner memiliki mata yang merah. Dan sudut mulutnya mengejek. Karena saya pemilik benih parasit emas. Kata sangguan siner. Apa pemilik benih parasit emas? Semua orang yang mendengar ini memandang sangguan siner dengan takjub. Kaget dengan berita ini. Sangguan siner memiliki benih parasit emas. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kata Iblis Hitam itu. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Saat itu Iblis alien Anda membuat banyak alam rahasia di benua Tianwu. Dan membuat konspirasi besar. Di dunia ini ada dua alam rahasia yang memiliki benih parasit. Salah satunya ada di bokota selatan kuno. Dan salah satunya lagi ada di Wuyu. Dan sebenarnya itu telah diperoleh oleh penguasa istana ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Kata sangguan siner. Tidak mungkin. Bahkan jika kamu mendapatkan benih parasit emas. Mengapa kamu tidak dibawa pergi oleh benih parasit emas itu? Kata Iblis Hitam dia nampak ketakutan. Untuk ini aku harus berterima kasih kepadamu. Apakah kamu lupa bahwa berkat esensi dan darah ras Iblis alien Anda, istana ini dapat mengolah teknik dapah jiwa husdara. Dan setelah berkultipasi dapah jiwa husdara, penguasa istana ini sepenuhnya mengintegrasikan esensi dan darah ras Iblis alien Anda ke dalam tubuh penguasa istana ini. Sekarang penguasa istana ini sebenarnya tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Akan tetapi setengah manusia dan setengah Iblis. Dengan tubuh ini, penguasa istana ini cukup untuk memurnikan benih parasit. Kata sangguan siner seraya tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya nempak dingin. Dia kemudian menunjukkan energi Iblis Hitam yang ada di tubuhnya. Jadi tanda Raja Iblismu sebelumnya tidak bisa menelanku sama sekali. Tetapi aku menggunakan tanda Raja Iblismu itu untuk sepenuhnya membentuk tubuh setengah Iblis dari penguasa istana ini. Oleh karena itu, aku harus berterima kasih kepadamu. Sekarang selama penguasa istana ini menelanmu, aku bisa menerobos ke alam Raja Iblis atau bahkan ke ranah alam suci. Apakah Anda merasa terhormat? Hahaha, kata sangguan siner dia tertawa lagi. Dia kemudian datang ke tubuh Iblis Hitam dengan cepat dan menampar tubuh Iblis Hitam dengan telapak tangan. Seketika darah serta cahaya benar-benar membungkus tubuh Iblis Hitam dan dengan gila-gilaan menelan kekuatan di tubuhnya. Apah, Iblis Hitam itu menjerit dan merontak-rontak dengan panik. Tetapi tidak ada gunanya, dia hanya bisa menyaksikan. Semua kekuatan di tubuhnya terus menghilang, berubah menjadi energi, dan masuk ke dalam tubuh sangguan siner. Adegan ini membuat semua orang terpana. Sangguan siner sungguh mempunyai rencana yang kejam. Semua orang merasa ngeri. Sangguan siner mengetahui tujuan Iblis Hitam itu sejak lama. Akan tetapi selama lebih dari 200 tahun. Dia sama sekali tidak mengungkapkannya. Melainkan menggunakan rencana pihak lain untuk mencapai tujuannya. Pada saat ini, Kinchen tampaknya telah kembali ke Death Cannon 300 tahun yang lalu. Kembali ke hari itu. Untuk mendekatinya, sangguan siner lela menjadi wanitanya. Dia telah berada di dekatnya begitu lama. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita sepertinya. Sekarang 300 tahun telah berlalu, dan wanita ini hampir tidak berubah sama sekali. Tidak, hentikan dia. Molly dan yang lainnya ketakutan dan bergegas dengan panik. Melihat itu sangguan siner menyeringai dan menamparnya dengan telapak tangan. Seketika kekuatan mengerikan menyapu, Molly dan lainnya tidak bisa menahannya dan mereka langsung meledak. Jangan khawatir ketika penguasa istana ini menelan iblis hitam sepenuhnya, dan menerobos level lajak iblis. Secara alami, itu saatnya giliranmu untuk mati, kata sangguan siner. Bahkan jika kursi ini mati, itu tidak akan membuatmu berhasil. Kata iblis hitam dia meraung. Seketika gelombang energi iblis yang mencengangkan melintas, iblis hitam itu langsung ingin meledakan dirinya sendiri di saat-saat terakhir. Ia tahu bahwa, dia tidak dapat menahan menelan sangguan siner, dan pada saat-saat terakhir, ia memilih untuk meledakan diri sendiri. Pada saat-saat peledakan diri, hatinya penuh dengan amarah dan juga keengganan. Untuk hari ini, dia telah membayar begitu banyak. Namun pada akhirnya, dia malah membuat rencana orang lain berhasil. Master iblis dari ras iblis alien yang bermartabat ditipu oleh manusia dan dia membencinya sekarang. Kekuatan mengerikan menyapu tubuh iblis hitam dan energi mengerikan itu meledak dalam sekejap. Raungan yang mengguncang bumi bergema dan ledakan diri iblis hitam itu membuat seluruh Gunandu bergetar. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Tidak baik, ekspresi Kinchen dan yang lainnya berubah secara drastis. Rasa krisis yang kuat muncul di benak mereka. Mereka tidak bisa lagi bertarung satu sama lain, tetapi mundur dengan gila-gilaan. Lalu menjalankan kekuatan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Menahan gelombang kejut ini. Mo'i Yuanbei Moli, ahli kuno Gujun Ren dan yang lainnya langsung memuntahkan darah satu demi satu. Kinchen dan Lawiyuan tidak terluka akan tetapi mereka juga berlumuran darah. Wajah mereka pucat, dan mereka juga kehilangan penindasan dari Raja Iblis. Semua orang menatap pusat ledakan. Raungan gemuruh berlangsung beberapa saat sebelum pada akhirnya kembali menjadi sunyi. Energi Iblis hitam menghilang, dan sesosok dengan darah dan cahaya hitam muncul di depan semua orang. Itu adalah Sangguan Sinner, tetapi di lengannya ada banyak sisi gelap. Ini hampir seperti Iblis Alien. Baik esensi sejati umat manusia maupun esensi sejati Iblis Alien, itu nampak luar biasa. Apakah dia meneroboh seranah alam suci? Semua orang memandang Sangguan Sinner dengan sungguh-sungguh. Aura pada tubuh Sangguan Sinner pada saat ini sangat menakutkan, dan bahkan mendekati Raja Iblis. Itu memberi Qin Chen dan yang lainnya paksaan yang kuat. Tidak, dia belum menembus ranah alam suci, kata Law Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada terobosan, Qin Chen terkejut. Tetapi dia sangat gembira. Dia juga merasakannya aura Sangguan Sinner, meskipun itu tidak lebih lemah dari Raja Iblis, tetapi itu tidak memasuki ranah alam suci. Itu mungkin hanya berjarak sedikit. Mengapa, kata Sangguan Sinner, dia menatap telapak tangannya dengan marah? Mengapa dia telah menelan Iblis hitam tetapi gagal memasuki ranah alam suci? Ini tidak mungkin. Dia telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah Iblis, baik tubuh manusia maupun garis keturunan Iblis alien, ditambah tanda Raja Iblis yang telah menelan tubuh Iblis hitam. Tetapi mengapa dia tidak bisa menembus ranah alam suci? Apakah karena Iblis hitam itu telah meledahkan dirinya sendiri? Iblis hitam, kata Sangguan Sinner, dia meraung. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Kekuatan tak terlihat meledahkan semua orang. Mengejutkan Qin Chen dan yang lainnya untuk mundur. Meskipun Sangguan Sinner tidak memasuki ranah alam suci, tetapi dia tidak berbeda dari alam suci. Kekuatannya bahkan telah melampaui Raja Iblis dan mencapai tingkat yang baru. Apakah Iblis hitam sudah mati, kata Moli dan Iblis Api Merah? Iblis itu sudah mati, kata Raja Iblis. Raja Iblis, Moli, dan Iblis Api Merah nampak sedikit berduka. Kekuatan teratas dari las Iblis alien mereka baru saja jatuh di tangan ras manusia dan bahkan dibodohi oleh ras manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada rasa berduka di hati mereka. Iblis ini bekerja sama dengan Sangguan Sinner benar-benar bermitra dengan harimau mencari jalan buntu. Kata Qin Chen, dia mencibir menggelengkan kepalanya, hanya menatap Sangguan Sinner dengan dingin. Salah, namun tiba-tiba ada sedikit peringatan yang tidak bisa dijelaskan di benak Qin Chen. Dia melihat energi jahat yang menghilang di mana-mana. Dan samar-samar merasa bahwa energi jahat ini tampaknya memiliki kekuatan khusus. Bagus, Sangguan Sinner juga merasakan ada yang tidak beres. Seketika telapak tangannya menghantam energi jahat itu. Apa? Energi jahat itu berubah menjadi jeritan dan sesaat kemudian berubah menjadi wujud Iblis Hitam. Tuan Penguasa Istana Sangguan, selamatkan hidupku. Aku bersedia menjadi pelayanmu seumur hidupku. Kata Iblis Hitam itu, dia berteriak dengan ketakutan. Semua orang terkejut, Iblis Hitam itu tidak mati. Jiwanya berubah menjadi energi Iblis. Itu hampir lolos dari sini, kecuali Qin Chen dan Sangguan Sinner, bahkan Raja Iblis Lau Yuan tidak menyadarinya. Memaapkanmu, karena kamu penguasa istana ini gagal memasuki ranah alam suci. Jadi, apakah kamu pikir penguasa istana ini akan mengampunimu? Pergi dan matilah. Kata Sangguan Sinner seraya meremas jiwa terakhir Iblis Hitam itu secara langsung. Tidak, aku sangat membencimu, Sangguan Sinner. Kamu wanita jahat. Kamu wanita paling jahat yang pernah aku temui. Kata sosok jiwa Iblis Hitam itu sebelum pada akhirnya jiwanya berhamburan dan menghilang. Dan sebelum menghilang, jejak kekuatan jiwa Iblis Hitam itu juga ditelan oleh Sangguan Sinner. Iblis Hitam itu benar-benar telah mati sekarang, kata Kincen. Dia dapat merasakan dengan teknik telarang jiwa surgawi bahwa Iblis Hitam itu telah benar-benar mati. Dan roh jiwanya juga telah sepenuhnya dimusnahkan. Sekarang giliranmu, kata Sangguan Sinner seraya menetap Kincen dan yang lainnya. Hanya sedikit, penguasa istana ini hanya sedikit lagi dekat kerana alam suci. Mungkin dengan menelanmu, penguasa istana ini dapat menerobos. Kata Sangguan Sinner, setelah mengatakan itu dia mengguncang sosoknya dan langsung melesat ke arah ahli kuno Gujunren. Hati-hati, kata Kincen. Dan pada saat berikutnya, Kincen langsung melesat untuk menyelamatkan ahli kuno Gujunren. Heh, setelah mengurusnya, aku pasti akan menyelesaikan masalah denganmu, kata Sangguan Sinner seraya menus dingin. Gelang berlian langsung menyapu dan itu langsung menyerang ke arah Kincen. Kincen mengangkat kepalanya dan merasakan krisis yang kuat akan datang. Mata Kincen dingin. Pedang Iblis Hijau di tangannya menebas. Pedang Iblis Hijau menyerahlah sepenuhnya kepada pemuda ini. Jika tidak, pemuda ini akan menyempurnakanmu selanjutnya, kata Kincen. Selama pertempulan sebelumnya, pedang Iblis Hijau ini telah menahan kekuatannya dan tidak mengeluarkan kekuatannya. Pedang Iblis Hijau itu merasakan kehendak Kincen dan dia sepertinya tahu situasinya. Seketika pedang Iblis Hijau itu mekar dengan rune yang mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Dan segera itu meledak ke arah gelang berlian. Kekuatan yang menakjubkan mengubah ekspresi semua orang. Dan semua orang melihat pedang Iblis Hijau di tangan Kincen. Pada saat ini tampaknya seekor binatang buas telah pulih dari pedang Iblis Hijau. Dan Kincen telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Terutama Raja Iblis menatap pedang Iblis Hijau di tangan Kincen dengan takjub. Napas pedang Iblis Hijau itu saat ini tidak lebih lemah dari pedang di tangannya. Apakah itu juga pedang Iblis top lainnya? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.